Pemahaman dari apa hawa diciptakan, sebagian orang ada yang menjawab sama terbuat dari tanah, ada juga yang mengatakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan yang dimaksud tercipta dari tulang rusuk laki-laki, adalah menggambarkan bahwa perempuan itu mempunyai sifat seperti tulang rusuk, yaitu bengkok. Lalu, bagaimana hawa bisa ada atau tercipta? Dalam surat An-Nisa, ayat 1, di mana Allah berfirman, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Imam Fahrul Rozi memberi tafsiran, bahwa pada ayat ini ada dua pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan, adalah hawa diciptakan dari tubuh Adam, saat ia tertidur pulas. Allah menciptakan dari tulang rusuk bagian atas sebelah kirinya. Ketika ia bangun, lalu dilihatnya, kemudian didekati, dan mereka berkenalan, karena hawa merupakan bagian dari dirinya. Kedua, arti kalimat, min ha, adalah, min jinsihah, dari jenis Adam bukan dari tubuhnya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Muslim Al-Asfahani. Menurutnya, seperti halnya firman Allah yang telah menjadikan pasangan kalian, min anfusikum, yang artinya dari jenis kalian. Dan ketika mengutus pada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka. Kata Al-Qodli, pendapat pertama lebih kuat, karena syohihnya firman Allah, pola kokum min nafsin wahidatin, yaitu menciptakan kamu dari satu tubuh. Karena, jika hawa diciptakan dari tanah, maka kata yang pantas adalah, pastilah manusia diciptakan dari dua jenis, atau nafsaini, bukan, min nafsin wahidati. Alasan lain bahwa Allah berkuasa menciptakan Adam dari tanah, pastilah dia pun berkuasa menciptakan hawa dari tanah juga. Jika demikian, apa faedahnya kalimat yang menyatakan, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling atas. Dalam surat Asadah ayat 7 dan 8, Allah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Pada kedua ayat ini, jelas bahwa penciptaan manusia pertama dan selanjutnya berbeda. Manusia pertama adalah Adam diciptakan Allah dari tanah, kemudian menciptakan manusia kedua, yaitu hawa dari tubuh Adam. Pada ayat kedua disebutkan, Sumajah al-Naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya. Dalam bahasa Arab yang lain, dikenal dengan sebutan, Juryatu Adam, atau Bani Adam, atau Anak Cucu Adam. Di kalangan para mufasir pun, ada dua pendapat. Pertama, bahwa hawa diciptakan dari Adam, maksudnya perempuan itu seperti tulang rusuk yang selalu bengkok. Sebagaimana dalam hadits berikut, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dengarlah wasiatku tentang para istri, agar diperlakukan dengan baik. Karena, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti mematahkannya. Jika membiarkannya, berarti akan tetap bengkok. Dengarlah wasiatku tentang para istri, agar diperlakukan dengan baik. Pendapat kedua, bahwa hawa benar-benar terbuat dari tulang rusuk Adam. Bukan tulangnya yang diambil kemudian dijadikan hawa, melainkan dari saripati, atau air yang mengalir dari tulang rusuk. Malahan kata sulalah pada surat Asajdah ayat 7, diartikan cairan. Di antara pendapat para mufasir, yaitu sebagai berikut, Imam Abdul Rozak, Ibnul Munzir meriwayatkan dari kota Dahrodhi Allahu Anhu, bahwa, Sulalah, itu adalah air yang keluar dari manusia. Selanjutnya, dijelaskan dalam tafsir Adurul Mansur, bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk suaminya, dan merupakan keturunannya. Imam Al-Faryabi, Ibn Abi Shaibah, Ibn Jarir, dan Ibn Munzir, meriwayatkan dari Mujahid Radhi Allahu Anhu dalam mengartikan, Bada'aholakol insa'ani mintin, yaitu Adam. Suma Jalanaslahu, yaitu anaknya. Min Sulalatin, dari keturunan Adam, Min A'ain Mahin, yaitu bahan yang lemah dari cairan laki-laki. Imam Abdun bin Humaid, Ibn Jarir, Ibn Munzir, dan Ibn Abi Hatim, meriwayatkan dari kota Dahrodhi Allahu Anhu tentang, Ja'ala Naslahu, yaitu keturunannya. Min Sulalatin, yaitu cairan, atau air. Jika kita tidak setuju bahwa hawa dikatakan anak Adam tanpa ibu, sebut saja ia keturunannya, sebagaimana dijelaskan pada surat Asadah ayat 7. Bagaimanapun, awal mula penciptaan manusia pertama dan kedua, sekalipun tidak disebutkan detail prosesnya, tapi ayatnya sepertinya sudah bisa dimengerti orang yang berlogika. Terima kasih telah menonton!